Menarik ya, ternyata Ibu Megawati, iya tidak salah dengar Ternyata Ibu Megawati baca kitab Injil juga Dan mengetahui antara Tuhan Yesus dengan muridnya yang diiskariot sebagai pengkhianat itu Mari kita cek videonya dan berikan pendapat anda setelah melihat video ini Mari kita lihat secara bersama-sama Nabi Yesus saja punya sahabat kan, sahabat yang ditunjuk oleh beliau sendiri disebut sahabat Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Judas Eskariot Jadi ngomong saya bukan provokator, ini iya pembelajaran agama Kok bisa? Saya akan baca Injil biar saya agama Islam Karena apa? Di rukun imam kita, agama Islam Itu harus percaya pada kitab-kitabnya kepada para nabi Jadi bukan artinya hanya Al-Qurqan Saya baca Injil, tapi juga sejarahnya Nah, yang Judas Eskariot itu kan kok mampu ya menurut saya Sebagai manusia Loh, betul Kalau nggak percaya baca deh Sejarahnya Iya loh Jangan nanti ibu dibilang, ibu nyindir sapa Terus ibu provokator, enggak loh Saya bertanggung jawab loh Kecuali kalau orang itu juga hanya bohong Iya Oke terima kasih, demikian saja cuplikan video ini Dan silakan sharekan dan bagikan video ini Siapa tahu berguna dan bermanfaat Bagi teman-teman kita di luar sana Terima kasih, salam toleransi dan salam persaudaraan Karena kita semua adalah teman, saudara, sahabat Karena kita adalah anak bangsa yang cinta NKRI Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Silakan ikuti media sosial ini Dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini Supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana Yang belum mengetahui hal ini Salam sehat, tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya